Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE. Harapnya sendiri ingin mendapatkan feedback dari komunitas-komunitas IT di Yogyakarta. Harapan kami bisa mengembangkan produk-produk menjadi jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Daya di capacidad Locian dan SHARE gratis diapresiasi lebih karena penyokong buat aplikasi-aplikasi yang lain yang memvisualisasikan data yang di koleksi dari banyak tempat jadilah sebuah aplikasi. Saya ambil contoh itu misalnya kita bisnis perkebunan cabai gitu. Misalnya saya punya kebun cabai di lokasi Jawa Barat. Terus saya mau jual harga cabai saya, harganya yang pas untuk daerah saya itu berapa. Pasti mereka harus reservasi daerah pasar tersebut kan untuk memperoleh harga cabai yang mereka peroleh untuk bisa dijual gitu. Berarti si petani cabai itu butuh aplikasi kolekin. Terus dia tinggal membagi aplikasi mereka ke petani-petani, terus ngumpulin datanya harga cabai di pasar A, B, C, sampai seluruh Indonesia. Jadi petani itu tahu, mau-mauunya harga cabai saya segini untuk pasar yang sekarang. Kita membuat aplikasi iWatchU yang membantu orang tua itu untuk memmonitoring, mengawasi aktivitas anaknya di mana aja dan kapan aja. Orang tua bisa pakai smartphone atau bisa lewat web kalau nggak punya Android. Nah, cara kerjanya di sini ada tiga fitur utama. Yang pertama, monitoring. Jadi orang tua bisa tadi monitoring, tracking, aktivitas anaknya. Yang kedua adalah controlling. Orang tua bisa langsung kasih aksi ke handphone anaknya, ke PC anaknya. Misalnya dia kasih nasehat, kasih pesan dan sebagainya. Yang terakhir adalah reporting. Ini sangat penting karena tidak semua orang tua mengerti gimana sih kalau anaknya itu udah mulai ketik kata kasar atau dia yang mengandung pornografi dan sebagainya. Dengan fitur ini, iWatchU bisa memberikan saran buat orang tua. Kita harus udah bikin konsep ngomongnya seperti apa, waktunya, kita timing waktunya juga. Pitching kan bentar ya, cuma paling maksimal lima menit kayaknya. Orang itu seringkali nggak nyaman ketika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Mereka was-was ketika rumah ditinggal mudik. Mereka takut, misalnya rumah mereka terjadi bocoran gas. Di fitur power panel, kita dapat mengontrol sebuah peralatan elektronik seperti lampu, pas angin, mesin, dan sebagainya. Kalau ini servonya di tempat anda, nanti bisa resumen nanti datanya itu digontrol oleh orang lain rumah. Rumah saya digontrol oleh orang lain. Untuk keamanan server tadi, yang pastinya kita akan pasti menjamin user bahwa data mereka itu akan aman. Jadi, dengan adanya tim khusus, user akan merasa yakin dan percaya bahwa privasi mereka itu terjadi. Kemudahan saat mengumpulkan data menggunakan collect-in. Kemudahannya itu simple, tak perlu bawa lagi kertas paper questionnaire, lalu tak perlu lagi bawa GPS, dan juga tak perlu lagi bawa kamera. Lalu, fungsi yang lain adalah kolaborasi data. Saat kita mengumpulkan data, kita dapat mengumpulkan data, data tersebut bisa langsung berkolaborasi dengan grup, dengan banyak pengguna. Lalu, kemudahan yang ditawarkan oleh collect-in yaitu data yang streaming. Rasa sangat dipermudah urusannya, apalagi kalau geografi itu selain survei harus berhubungan dengan manusianya, juga harus tahu lokasinya di mana. Nah, tapi sekarang kayak tinggal bawa badan, HP di kantong, isi, wawancara, di collect-in dan nanya, foto-foto bisa selfie. Udah, tada! Iya sih, terima kasih juga buat tadi yang udah review dari teman-teman yang dari kampus. Juga keren-keren banget tadi Pak Rektor udah ngasih kesempatan waktunya. Jantengnya ke depan, tidak hanya aplikasi ini bisa dimanfaatkan dalam ruang lokal, tapi juga dalam konteks nasional dan juga internasional. Misalnya, untuk kepentingan pertahanan atau keamanan nasional Indonesia. Evaluasi kami terhadap masukan dari beberapa audien tadi, setelah kami presentasi. Yang pertama, nantinya kita akan memang benar-benar buy secara profesional produk-produk dan benar-benar bisa dipakai dengan nyaman. Baik itu developer perumahan ataupun end user masyarakat biasa. Senang banget sih bisa menyampaikan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Itu bisa sampai ke pengguna terakhir menjelaskan kayak gitu terus melihat antusiasnya mereka juga senang banget. Terima kasih. 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 Terima kasih.